Intro Di jam selanjutnya Sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya Berkati pembicaraan tentang doa Bapak kami Yang terakhir kali Menjadi perlengkapan pengertian kami Tentang apa yang diajarkan krisis kebar kami Dengarlah doa kami Berkatilah setiap orang yang hadir Di dalam gedung Maupun di depan TV Atau di depan internet Supaya mereka boleh mengerti bersama dengan kita Dan bersama dengan semua orang suci Tentang arti sebenarnya doa Bapak kami Dalam nama Yesus Kristus Penebus dan Juru Selamat kami berdoa Amin Doa Bapak kami Sudah saya kotbakan Ini kali kedua secara lengkap Yang pertama kali Berapa tahun yang lalu Kita membahas akhirnya menjadi satu buku Yang ratusan halaman Ini kali saya berkotbah Mengenai kotbah di bukit Dan sampai ayat 9 fasad 6 Kita tidak bisa hindarkan Harus mengulangi lagi Doa Bapak kami Maka ini kali dengan singkat Dengan makna inti Tidak mengulangi lagi Dan pagi ini adalah kalimat terakhir Karena engkau yang mempunyai Yang mempunyai kerajaan Yang mempunyai kerajaan Kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Doa Bapak kami Dihakimi terakhir oleh Tuhan Maka struktur yang sama Urutan yang sama Dijadikan sistem Di dalam doa Bapak kami Yang diajarkan oleh Yesus Kristus Kalimat pertama Dihakimi terakhir oleh Tuhan Dimanakah Ada agama yang menyebut Allah Bapak Tidak ada Yang mengisi Kekosongan Yang paling penting Adalah Yesus Kristus Mengajar kita My father Is also your father Kita boleh bersama Dengan Kristus Menjemput Allah Sebagai Bapak kita Karena Yesus Adalah sulung Di dalam kerajaan Allah Christ Is the elder son In the kingdom of God And because of him We can take part In the grace of him And we can inherit All the promise of God in him Di dalam Kristus Kita mendapatkan berkat dari dia Dan kita menerima janji Tuhan Melalui dia Yesus adalah anak Allah yang sulung Kita menjadi anak-anak Kalau dia anak yang tunggal Kita anak-anak yang adopsi Dan kita menjadi anak Allah Karena Kristus Yang telah menggenapi Rencana keselamatan Menggenapi Anugerah pengampunan Dan memberikan hidup baru keberkita Sehingga kita boleh disebut Anak-anak Allah Yesus adalah anak yang asli Anak yang tunggal Kita ada anak-anak Seperti fotokopi Sudara-sudara Sehingga dia sebut Allah sebagai Bapak Kita juga sebut Allah sebagai Bapak Bapak kami yang berada di surga Kalimat ini memberikan Penghiburan sangat besar Kita di dunia Bukan menjadi perantau Yang tersendiri Kita hidup di dunia Bukan menjadi penderita sengsara Yang tidak ada hiburan Karena kita mempunyai Bapak Kita mempunyai ayah rohani Yang sedang di surga Melihat kami Dengan muka yang penuh senyum Ini kalimat paling menghibur kita Our God look down to us From heaven With his smiling face Dengan muka yang senyum Tuhan melihat kita Tuhan punya ketawa Ada dua macam Tersenyum Memelihara Menilik Dan menjaga kita Anak-anaknya Kedua macam Ada ketawa Yang sinis Yang begitu marah Kepada musuh-musuh Allah Dari seluruh dunia Terhadap raja-raja Pembesar-pembesar Dan jenderal-jenderal Yang sekongkol Untuk melawan Tuhan Dan melawan Kristus Dan yang kita terima Adalah senyuman Tuhan Karena dia mencintai kita Dia menyenangi kita Dia selalu bersuka cita Menolong kita Yang berada di kelemahan Kesendirian Penderitaan Ejakan Khususnya penganiayaan Kemarin Waktu saya merekam Kotbah terakhir Keenam Mengenai penginjilan Dan kebangunan gereja Saya mengatakan Gereja kalau mau dibangun Hanya dua rahasia Gereja yang mempunyai Dua rahasia ini Tak mungkin tidak maju Tak mungkin tidak bangun Rahasia itu apa? Pertama Menerima penganiayaan Yang dipimpin oleh Tuhan Jangan menerima penganiayaan Daripada kejahatan manusia Jangan mau bikin-bikin penganiayaan Menyusahkan sesama kita Tetapi yang Tuhan Ijinkan Penganiayaan yang datang Kepada gereja Itu rahasia Gereja Dibangun Rahasia bikin gereja Bangun adalah penginjilan Karena gereja yang tidak Mengabar injil Adalah gereja yang Membunuh diri The church without evangelization Is committing susat Keadaan memuluh diri ini Tidak pernah berubah Dari abad pertama Sampai hari kiamat Yang tidak bertumbuh Ada orang Kristen yang mandul Perempuan yang melahirkan anak Dia akan menimak di hidup Dan akan bertumbuh Di dalam pengetahuan Di dalam pengalaman Dan di dalam menikmati anugerah Sebagai manusia Sudara-sudara sekalian Yang melahirkan anak Akan bertumbuh terus Di dalam cinta kasih Di dalam iman Di dalam memelihara Di dalam membesarkan Mempertumbuhkan Hidup yang dilahirkan oleh dia Ini menjadi berkat dari Tuhan Sudara-sudara Gereja juga demikian Gereja yang tidak dianiaya Tidak pernah berkembang dengan sehat Gereja yang tidak pernah ditekan Tidak pernah mempunyai resistansi yang kuat Gereja yang tidak dianiaya Tidak mengetahui penyertaan Tuhan Betapa indah Betapa manis adanya When you are persecuted You can experience The presence of God So sweet So nice And so abundant Tuhan berkata Aku memberikan kamu hidup Maka memberikan kamu hidup Yang berkelimpahan Salah satu aspek adalah Melalui penganyayan Sehingga kita bertumbuh Secara intern Menikmati subur Vitamin tambahan Untuk menerima Dan melakukan tekanan Penganyayanya itu Dan pekabaran injil Membuat gereja dewasa Karena tidak kita mengetahui Bagaimana mengerti Kesulitan orang menerima injil Dan kita menjadi orang Yang selalu Menyiapkan hati Dan kesuburan Kuasa rohani kita Untuk mengisi Kebutuhan orang lain Gereja yang menerima Aniaya Gereja yang mengabar injil Tak mungkin Tidak stabil Tak mungkin Tidak sehat Dan tak mungkin Tidak bertumbuh Sebaliknya Gereja yang tidak Aniaya Dan tidak mengabar injil Tak mungkin subur Tak mungkin berkembang Tak mungkin Bertumbuh Sudara-sudara Setiap hal yang sama Dilawan Mempunyai kebenaran yang sama Yang terima Anugerah Tuhan Bertumbuh Bertambah Tambah terus Yang tidak menerima Aniaya Dan tidak menerima Kuasa Tuhan Mengabar injil Tak mungkin bertumbuh Sudara-sudara Lalu waktu Saya kotbah sampai disitu Saya hampir nangis Karena saya Mengingat Pendeta Wang Yi Bagi saya Mungkin dia sekarang Adalah pendeta Terbaik Di seluruh dunia Juara nomor satu Bukan juara Yang dipuji Oleh manusia Tetapi juara Yang ditetapkan Oleh Tuhan Sudara-sudara Yesus Kristus berkata Bapak yang ada Di surga If you fail To look around Please look upward Kalau engkau melihat Kanan, kiri, depan, belakang Kagal dan kecewakan engkau Jangan lupa Lihat ke atas Karena dari timur Barat, utara Dan selatan Semua manusia Tidak bisa menolong Semua manusia Selalu berubah Ada satu Yang tidak berubah Ada satu Yang kekal Satu yang tidak Pernah meninggalkan Kita Bapak di surga Biarlah namamu Dipermuliakan Dikuduskan Di dunia ini Nah, mengapa Kalimat ini Begitu penting Karena kalimat ini Masukkan Doa Bapak kami Mengingatkan Semua Manusia Khususnya Orang Kristen Bapak kita Yang suci Jangan Kita hina Jangan kita Mempermalukan Mari kita Mengkuduskan Namanya Let thy name Be glorified Hallowed Be your name Namamu Dikuduskan Namamu Dipermuliakan Ini adalah Salah satu Tugas manusia Karena Tuhan Berkata Setiap orang Yang disebut Di bawah Namaku Ada Dicipta Dicipta Oleh aku Untuk Memuliakan Aku Sudara-sudara Manusia Dicipta Setelah Setan Berontak Lalu Setan Sudah Berontak Maka Diberikan Mandat Kepada Manusia Keturunan Adam Menjadi Wakil Tuhan Mengganti Setan Yang berontak Itu sebab Engkau Berada Itu sebab Saya Berada Itu sebab Engkau Ditebus Itu sebab Saya Diampuni Dosa Supaya Kita Menjadi Satu Pribadi Satu Hidup Yang Di bumi Memuliakan Bapak Di surga Apakah Kegagalan Musa Seumur Hidup Melayani Tuhan Dengan Segiat Mungkin Dengan Sekuat Tenaga Dengan Mati-matian Melayani Dua Juta Manusia Yang Dia Bawa Keluar Dari Tanah Mesir Tetapi Akhirnya Dia Tidak Bisa Membawa Mereka Masuk Kanan Kegagalan Musa He can Bring Them Out From Egypt But He Can Never Be Able To Bring Them Into The Promised Land Kegagalan Musa Karena Tuhan Berkata Kamu Kamu Tidak Mengkudus Ken Namaku Waktu Engkau Di Padang Belantara Memukul Batu Karang Itu Dengan Tongkatmu Dua Kali Maka Aku Sekarang Menghukum Kamu Orang Suci Yang Dipakai Tuhan Seumur Hidup Akhirnya Tuhan Mengingat Satu Dosanya Dan Salah Itu Begitu Fatal Sehingga Tuhan Tidak Mengizinkan Dia Masuk Ke Dan Tanah Kalau Kalau Saya Tanya Mungkinkah Karena Sudah Umur 120 Dah Kuat Jalan Sudah Lemah Biar Tidak Alkitab Tulis Mengatakan Waktu Umur 120 Tahun Musa Matanya Masih Tajam Musa Kakinya Masih Kuat Dari Mana Kita Bisa Membuktikan Dua Hal Ini Orang Umur 120 Tahun Tuhan Berkata Engkau Daki Gunung Naik Bukin Nippo Dari Situ Engkau Akan Melihat Orang Yang Bisa Naik Gunung Dengan Kedua Kaki Itu Sehat Tidak Umur 120 Masih Bisa Naik Gunung Kalau Saya Sekarang Suruh Naik Sampai Lantai 24 Di Atas Di Tengah Jalan Saya Mati Sudah Daku Naik Sini Saja Berapa Langkah Harus Dipegang Dua Orang Baru 80 Kalau Saya Bisa Hidup Sampai 120 Saya Bukan Saja Bisa Jalan Ke Atas Saya Mungkin Digotong Pake Tempat Tidur Tapi Musa Umur 120 Matanya Masih Jelih Melihat Segala Dengan Jelas Dan Kakinya Masih Kuat Bisa Jalan Kaki Sendiri Sampai Puncak Gunung Nepo Sudara Sudara Bisa Naik Berarti Kaki Masih Kuat Bisa Dilihat Tempat Yang Jauh Berarti Matanya Masih Tajem Orang Semacam Demikian Kenapa Harus Naik Tapi Tidak Boleh Turun Karena Tuhan Mau Dia Mati Disitu Engkau Tidak Usah Masuk Bukan Karena Kuat Tetapi Karena Dihukum Oleh Tuhan Kenapa Dihukum Tuhan Tidak Mengkuduskan Nama Tuhan Sudara Sudara Saya Baca Alkitab Selalu Merasa Takut Sedikit Sedah Saya Takut Sedikit Ajaran Dari Alkitab Saya Kentar Inilah Belajar Belajar Bukan Hafal Lalu Dapat SKS Lalu Dapat Gelar Yang Tinggi Belajar Adalah Selalu Menambah Ketakutan Kepertuhan Selalu Menambah Kesukaan Didak Janji Tuhan Selalu Menjadi Lebih Rajin Tidak Melakukan Perintah Tuhan Itu Namanya Belajar Anak-anak Sekolah Teologi Kalau tidak Tidak Mengerti Ketiga Kalimat Itu What is Learning Learning To know How to Fear The Lord How to Love The Lord And How to Obey The Commandment Of Our God Itu Namanya Belajar Orang Yang Baca Kidak Suci Belajar Tiga Hal Ini Dia Boleh Lulus Dari Sekolah Teologi Orang Yang Sekolah Teologi Sudah Lulus Tidak Mengerti Hal Ini Harus Dicopot Gelarnya Sudara Sudara Musa Semur Hidup Belajar Dan Dia Gagal Tidak Mengkuduskan Namaku Karena Engkau Memukul Batu Karang Itu Dua Kali Ini Adalah Kegagalan Kenapa Memukul Dua Kali Karena Pengalaman Dia Waktu Orang Israel Tidak Air Tuhan Bila Pukul Batu Itu Waktu Dia Pukul Air Keluar Dari Batu Karang Itu Mengisi Ke Ausan Dua Juta Manusia Semua Bidup Cukup Lalu Mereka Melangsung Menjalan Lagi Sekali Lagi Tidak Air Mereka Bersungut Musa Musa Kami Agam Mati Karga Ausan Musa Langsung Ambil Tongkat Pukul Lagi Satu Batu Karang Dua Kali Ini Pukulan Kali Kedua Dan Ini Pukulan Dua Kali Pertama Kali Pukul Satu Kali Kedua Kali Pukul Dua Kali Kenapa Karena Dia Mempunyai Pengalaman Jangan Pakai Pengalaman Pelayanan Engkau Untuk Ulang Ulang Engkau Punya Pelayanan Kabar Tuhan Karena Banyak Pengalaman Ada Kelemahan Ada Kesalahan Banyak Pengalaman Adalah Sesuatu Sejarah Yang Tidak Boleh Diulang Engkau Mengulang Ulang Karena Pengalaman Karena Hebat Itu Bahaya Sekali Saya Mempunyai Kesempatan Berkot Tema Yang Sama Berkali Sudara Sudara Waktu Dia Pukul Dua Kali Dia Bersandarkan Pengalaman Dia Saya Sudah Pernah Saya Mempunyai Kesempatan Berkot Tema Yang Sama Banyak Kali Tapi Tidak Pernah Satu Kali Saya Naik Dengan Sembarangan Karena Saya Sudah Pernah Kot Saya Mesti Minta Tuhan Pimpin Lagi Dengan Hati-hati Memilih Kalimat Istilah Dan Isi Yang Berkenan Kabar Tuhan Sudara Sudara Tuhan Memberikan Berkat Kepada Orang Yang Setiap Saat Senantiasa Memperbarui Perasaan Takut Kepada Tuhan Dengan Demikian Kita Akan Terus Mengalami Anugerah Yang Baru Hal Itu Mungkin Musa Lupa Hal Itu Sudah Lewat Tahunan Pada Satu hari Tuhan Mengatakan Sekarang Tibanya Aku Suruh Engkau Naik Gunung Nipo Aku Suruh Engkau Melihat Tanah Perjanjian Engkau Bisa Lihat Tapi Tidak Bisa Masuk Lihat Itu Satu Masuk Itu Satu Dua Hal Yesus Berkata Kabar Nekotimus Barang Siapa Yang Tidak Diperanakan Pula Oleh Rokudus Tidak Akan Melihat Akan Kerajaan Allah Lalu Kedua Kali Jikalau Engkau Tidak Dilahirkan Baru Oleh Air Dan Rokudus Engkau Tidak Masuk Kerajaan Allah Melihat Semacam Kenikmatan Masuk Semacam Kenikmatan Yang Lebih Sempurna Sudara Sudara Itu Sememari Kita Menjadi Orang Takut Kepada Tuhan Melalui Doa Bapak Kami Kita Selalu Mengkoreksi Diri Kita Selalu Mengintrospeksi Diri Sebelum Kita Minda Tuhan Supaya Namanya Dipermuliakan Di seluruh Buka Bumi Biar Kita Sendiri Mengecek Apakah Saya Adalah Seorang Kristen Yang Takut Kabar Tuhan Yang Selalu Mempermuliakan Nama Tuhan Selalu Mengkuduskan Nama Bapak Di Surga Lalu Yesus Berkata Setelah Dia Berdoa Gini Ada Tiga Hal Biarlah Engkau Di Permuliakan Biarlah Kerajaan Tiba Di Dunia Biarlah Kehendakmu Terjadi Di Bumi Seperti Surga Ini Ada Utama Yang Menjadi Pokok Di Doa Kita Untuk Tuhan Untuk Namanya Untuk Kerajaannya Dan Untuk Dia punya Kehendak Dilakukan Di Atas Bumi Tiga 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 Hal Tentang Allah Selesai Baru Minta Empat Hal Tentang Manusia Angka Tiga Angka Allah Angka Empat Angka Manusia Angka Tidak Angka Teritunggal Angka Empat Angka Bumi Itu Sebab Apa yang Dibutuhkan Oleh Kita Kita Bicara Kepada Bapak Di Surga Pertama Aku Memerlukan Makanan Ini Berarti Di Dalam Dunia Materi Saya Tidak Sok Saya Tidak Sombong Saya Tidak Bersandar Khabar Diri Saya Sandarkan Tuhan Memberikan Kecukupan Khabar Saya Sudara Saya Percaya Di Dalam Masa Pandemik Ini Banyak Orang Kurang Penghasilan Kurang Income Kurang Berkat Materi Dan Ada Orang Sampai Miskin Susah Makan Seorang Saya Kenal Mengatakan Salah Kalimat Saya Tahu Bahaya Saya Terus Datang Ketempat Di Pinggir Jalan Ini Kerja Tapi Saya Mau Tanya Kalau Saya Tidak Kerja Istri Saya Makan Apa Kalau Saya Tidak Datang Kerja Anak Saya Makan Apa Saban Hari Saya Mesti Beras Saya Mesti Beri Sayur Beli Daging Untuk Mereka Makan Saya Terus Datang Meskipun Ini Tempat Yang Banyak Orang Pergi Sini Pergi Sana Sangat Bahaya Tapi Saya Harus Datang Disini Saya Mendengar Kasian Sudara Sudara Manusia Tidak Satu Orang Tidak Perlu Uang Sulitnya Ada Orang Sudah Cukup Tetap Berlakus Dan Habis Habis Ada Orang Uang Sudah Lebih Lebih Tetapi Dia Pakai Curang Pake Bohong Pake Penipuan Untuk Mendapatkan Uang Lebih Banyak Untuk Besok Bikin Kuburan Dan Peti Mati Lebih Besar Sudara Sudara Kalau Kita Sudah Cukup Bersyukur Kepada Tuhan Kalau Kita Sudah Cukup Jangan Banyak Rakus Karena Kelebihan Itu Tidak Tentu Menjadi Berkat Uang Yang Lebih Itu Kalau Ada Jangan Lupa Korban Jangan Lupa Mensedekah Jangan Lupa Persembahan Keberatuhan Jangan Lupa Mendukung Karya Atau Hal-hal Yang Sangat Berfaedah Di Umam Manusia Jangan Lupa Menolong Orang Yang Sudah Kerja Setengah Mati Tetapi Tidak Cukup Mengisi Kebutuhan Keluarganya Uang Yang Banyak Itu Menjadi Ujian Uang Yang Banyak Menjadi Kesempatan Kita Memuliakan Tuhan Dan Kita Memberkati Orang Lain Kedua Tuhan Ampunilah Dosaku Sebelum Aku Mengampuni Dosa Orang Lain Ini Ayat Dengan Dua Kalimat Ini Mempunyai Sesuatu Rahasia Yang Besar Sekali Bukan Berarti Engkau Minta Tuhan Mengikuti Teladan Ampunilah Dosaku Seperti Aku Sudah Mengampuni Dosa Orang Yang Lain Yang Bersalah Kapan Aku Itu Kurang Ajar Minta Tuhan Mengikuti Teladan Mu Ini Adalah Tahap Kedua Setelah Engkau Menerima Pengampunan Dari Tuhan We Love Because God Love Us First We Give Because God Give Us First We Forgive Others Because God First Forgive Us Allah Terlebih Dahulu Mengasih Mengampuni Setelah Itu Kita Baru Tahu Mengampuni Orang Lain Ini adalah Selalu Tuhan Dahulu Kita Mengikuti Dia Tetapi Mengapa Disini Tuhan Yesus Berkata Ampunilah Kami Seperti Kami Mengampuni Orang Lain Seolah Seolah Engkau Meminta Tuhan Memerintahkan Tuhan Mengikuti Teladan Ini Bagian Tapsiran Ini Tidak Ada Di Buku Buku Pentapsiran Tentang Doa Bapak Kami Tapi Saya Tekankan Kabar Kamu Ini Adalah Tahap Kedua Setelah Tuhan Mengampuni Saya Saya Belajar Dari Tuhan Mengampuni Orang Lain Setelah Tahap Ini Selesai Engkau Masih Berdosa Lagi Engkau Sudah Masuk Tahap Kedua Engkau Berhak Minta Tuhan Mengampuni Kamu Karena Kamu Sudah Belajar Tuhan Mengampuni Orang Lain Ini Adalah Kesulitan Antara Interpersonal Relationship Kita Hidup Di Dunia Selain Butuh Makanan Butuh Materi Kita Di Dunia Butuh Sesuatu Masyarakat Relasi Damai Antara Orang Lain Sudara Sudara Sekarang Kerajaan Kerajaan Besar Banyak Sudah Lewat Banyak Sudah Hancur Banyak Sudah Punah Sudah Musnah Tetapi Kerajaan Tuhan Tidak Berada Maka Empat Doa Tentang Manusia Saya Perlu Makanan Saya Perlu Relasi Baik Dengan Tetangga Saya Saya Perlu Jangan Ditarik Kedalam Pencobaan Saya Perlu Dilepaskan Kulat Dan Berkejahatan Setelah Empat Ini Maka Ditutup Engkau Yang Mempunyai Kerajaan Kekuasaan Dan Kemulian Sampai Selam Malam Waktu Saya Harus Membicarkan Kalimat Terakhir Ini Saya Sangat Terharu Karena Dimanakah Kerajaan Dimanakah Kerajaan Mesopotamia Kerajaan Akad Suweria Sudah Dada Dimanakah Kerajaan Mesir Kuno Yang Mendirikan Piramid Sudah Tidak Ada Dimanakah Kerajaan Babylonia Yang Pintu Gerbangnya Di Tengah Tengah Satu Itu Tembok Yang 15 Meter Tingginya Pintu Gerbangnya Yang Tebelnya Tembok 5 Meter Sekarang Sudah Hancur Dimanakah Negara Assyria Sekarang Sudah Hancur Dimanakah Kerajaan Daripada Persia Sekarang Sudah Hancur Persia Telah Mendirikan Kerajaan Terbesar Di Asia Tengah Sepanjang Sejarah Lebih Kuat Daripada Kerajaan Medias Kerajaan Assyria Kerajaan Babylonia Semua Dikalahkan oleh Dia Tapi Dia sendiri Dikalahkan oleh Seorang Anak Umur 20 Lebih Yang Namanya Iskandar Agung Alexander The Great Waktu Umur 20 Bapaknya Ditikam Orang Lain Mati Lalu Parlemen Yang Mengangkat Anaknya Yang Masih Muda Umur 20 Benjer Raja Mengganti Dia Waktu Dia Umur 20 Lebih Dia Meminati Sesuatu Balas Dendam Untuk Menghancurkan Kerajaan Persia Waktu Persia Negaranya Besar Sekali Tentaranya 500 Kali Lebih Banyak Dari Tentara Dia Dan Dia Punya Istana Ratusan Kali Lebih Luas Dari Istana Daripada Ayahnya Yang Ada Di Macedonia Dan Istana Agung Mengatakan I Don't Care I Want to Go to Revenge I Want to Go to Heal Kill him I Want to Defeat The Empire Of Persia Saya Akan Menghancurkan Kerajaan Persia Lalu Dia Pergi Melintasi Gunung Rimba Sungai Senaman Tanjung Dan Tempat Padang Belantara Sampai Disitu Orang Tanya You Berani You Begitu Muda Tidak Ada Pengalaman You Punya Tendara Begitu Sedikit You Berani Melawan Dia Berani Mengapa You Berani He Go to War To Create Slaves I Go to War To Set Slaves Free So I Dare To Go to Fight With Him Dia Perang Untuk Menciptakan Budak Saya Perang Untuk Membebaskan Budak Kenapa Saya Takut Iskandar Agung Adalah Salah Satu Genius Militer Yang Terbesar Selama Dia Hidup Berperang 12 Tahun Tidak Pernah Kalah Satu Kali Napoleon Adalah Genius Militer Yang Besar Sekali Tapi Sering Kalah Akhirnya Dikurung Di San Helena Terakhir Dikurung Lagi Di Tempat Yang Jauh Sekali Dan Akhirnya Dia Mati Kuburannya Tidak Ada Dia Punya Tulang Disimpan Orang Inggris Di Waterloo Dia Mati Dia Kalah Sama Tentara Dari Inggris Dan Sesudah Sudara Sudara Dia Disimpan Dia Dia Tulang Tulang Di Inggris Belasan Tahun Baru Dikembalikan Ke Perancis Iskandar Agung Jauh Lebih Ungul Daripada Napoleon Bunuh Partik Tetapi Sudara Sudara Waktu Umur 32 Iskandar Agung Mati Sebelum Dia Mematikan Atau Dia Mengalahkan Persia Dia Mempunyai Peperangan Yang Luar Biasa Ditangkapnya Nyonya Anak Perempuan Anak Laki Daripada Darius Ketiga Sesudah Ditangkap Nyonya Darius Ketakutan Karena Ratu-Ratu Biasanya Cantik Luar Biasa Anak Anak Perempuan Dari Raja Biasanya Cantik Sekali Anak Perempuan Namanya Roksan Masih Belasan Tahun Mereka Datang Binta Ampun Tolong Jangan Bunuh Kami Tolong Jangan Perkosa Kami Iskandar Yang Agung Melihat Ratunya Yang Cantik Anak Perempuan Yang Cantik Sekali Dia Berang Saya Tidak Akan Mengganggu Engkau Saya Tidak Akan Membunuh Engkau Saya Juga Tidak Akan Buka Pakaian Tidak Memperkosa Mereka Mereka Heran Masa Ada Raja Yang Menang Tidak Memperkosa Mereka Terjengang Lalu Mereka Berkata Kami Tak Luka Kamu Kami Taat Kabar Kamu Dan Kami Mengharap Engkau Perang Mengalahkan Suamiku Nyonya Minta Mosul Menang Untuk Mengalahkan Suami Heran Sekali Anak Anak Mengatakan Saya Harap Engkau Menang Suami Menang Ayah Karena Dia memang Orang Yang Terlalu Kejam Orang Terlalu Galak Akhirnya Sebelum Iskandar Agung Sampai Di Tempat Dia Menemukan Istana Kosong Dan Rajanya Sudah Dibunuh Di Tengah Jalan Oleh Generalnya Sendiri Waktu Dia Sampai Di Istana Dari Persia Dia Kaget Begitu Besar Begitu Tinggi Begitu Agung Gedung Yang Begitu Luas 500 Kali Lebih Besar Dari Istananya Dia Waktu Di Macedonia Dia Lihat Sampai Topinya Hampir Jatuh Dia Kaget Dan Dia Akhirnya Mengatakan Ini Istana Terlalu Besar Saya Tidak Hancurkan Karena Indah Sekali Biar Terus Ada Saja Tapi Dia Punya Jenderal Merambas Pergi Untuk Mengambil Semua Barang Yang Berada Di Situ Lalu Mereka Bilang Ini Barang Yang Kita Sudah Menjarah Harus Ditaruh Dimana Iskandar Aku Mengatakan Silahkan Bagi Sendiri Lalu Raja Mau Saya Tidak Ambil Satupun Kamu Yang Menang Kamu Raja Yang Mengalahkan Persia Kerajaan Terbesar Di Dunia Sekarang Kita Menang Tempatnya Kita Dapat Engkau Mau Apa Saya Tidak Mau Seorang Gender Tanya You Leave Nothing For Yourself What Do You Have For You Yourself Engkau Tidak Mau Ambil Barang Mas Perak Kasihkan Semua Itu Gender Pemimpin Yang Demikian Hampir Tidak Ada Sekarang Engkau Tidak Ada Engkau Mending Iskandar Aku Mengatakan I Hold Nothing For Me But I Still Have One Thing In My Hand What Is That Engkau Tidak Mengambil Apapun Engkau Hanya Mending Satu Diam Tangan Mu That Is H O P I Have Hope I Need Not To Have These Things Saya Tidak Perlu Perak Mas Saya Perlu Pengharapan Aku Masih Ada Hari Depan Aku Mau Berperang Lagi Yang Sudah Terima Yang Terkaya Silahkan Bagi Bagi Sendiri Empat Jenderal Bagi Semua Tawanan Yang Dijara Oleh Mereka Dan Iskandar Tetap Tangan Kosong Pimpin Mereka Perang Lagi Sudah Mau Perang Di India Mereka Sudah Bosan Karena Sudah Perang Terlalu Lama Sudah Berapa Tahun Tidak Lihat Nyonya Sudah Berapa Tahun Tidak Pulang Ke Rumah Mereka Bilang Let's Not To War Again Let's Go Home To Meet Our Family Our Wife And Children Akhirnya Tidak Ada Cara Lain Iskandar Agong Oke Mari Kita Pulang Waktu Semua Pulang Dengan Senang Bawa Mas Perang Dan Segala Kekayaan Dia Kosong Sendiri Dia Lewat Di Yerusalem Waktu Lewat Di Yerusalem Ada Seorang Imam Orang Israel Datang Bertemu Sama Dia Do You Know What You Do And Anything In Your Life The Important Events Have Been Written In My Bible Is That So Which Part Of The Bible Let Me See What Is Written There Seorang Imam Berkata Iskandar Tuhan Tala Mencatap Engkau Di Buku Daniel Lalu Dibukanya Ternyata Tertulis Ada Satu Kambing Yang Begitu Gangga Tandungnya Besar Sekali Pada Waktu Dia Masih Muda Tandung Itu Patah Dan Setelah Patah Keluar Dari Tandung Itu Empat Tandung Yang Kecil Untuk Berada Bersama Di Atas Satu Fondasi Yang Sama Apa Artinya Itu Engkau Waktu Muda Akan Mati Hamba Tuhan Seorang Imam Berani Sekali Berani Mengatakan Kepada Orang Besar Setelah Engkau Akan Mati Setelah Engkau Mati Ada Empat Orang Di Bawah Kamu Akan Membagi Bagikan Kerajaan Sudara Sudara Kalimah Ini Benar Karena Iskandar Mempunyai Empat Jenderal Yang Akhirnya Membagi Bagi Kerajaan Menjadi Sebagian Di Timur Sebagian Di Selatan Mesir Sebagian Lagi Berada Di Eropa Dan Ini Empat Orang Yang Di Mesir Namanya Petolomi Ini Di Sejarah Sudah Mencatat Dia Sangat Terkesan Dan Iskandar Mempunyai Satu Kebiasaan Kemana Saja Dia Menghargai Agama Lokal Ke Israel Dia Menghargai Agama Yahudi Ke Mesir Dia Menghargai Agama Mesir Sekarang Kalau engkau Kita ke Mesir Saya Sudah Tua Belum Sempat Rencana Terakhir Bawa Pendeta Pendeta Ke Mesir Dia Piramida Dan Lihat Kuil-kuil Karnak Di Karnak Bagian Istana Dan Tempat-tempat Ibadah Kamar Ketiga Ada Satu Batu Batu Itu Diukir Iskandar Datang Kesini Dan Dia Menyembah Satu Dewa Di Mesir Jadi Dia Tidak Berani Menghina Agama Ini Iskandar Iskandar Tidak Setelah Lewat Jerusalem Sampai Di Mesir Saya Mengetahui Akhir Dia Sakit Kolera Makan Salah Menceret Terus Akhirnya Mati Di Alexander City Alexander Haber Sudah Mengenai Cerita Iskandar Saya Sangat Sangat Interest Dan Saya Baca Banyak Untuk Mengerti Orang Militer Agung Ini Akhirnya Kerajaan Di Mana Tidak Ada Maka Alkitab Mengatakan Engkau Yang Mempunyai Kerajaan Kuasa Dan Kemuliaan Indonesia Punya Siapa Indonesia Punya Tuhan Romawi Punyanya Nero Tidak Traianus Tidak Vespasian Tidak Dioclesian Tidak Punya Carigula Tidak Punyanya Marcus Aurelius Tidak Punyanya Konstantin Tidak Punyanya Tuhan Sudara-sudara Dengar Persia Punya Darius Tidak Dengar Babylon Punya Neubanisar Tidak Alkitab berkata All kingdoms Will become the kingdom of our God And of his Christ Di dalam Kitab Wahyu Fasa 19 Segala Kerajaan dunia Akan menjadi Kerajaan Tuhan Dan Terhadap Kristus Dari Tuhan Saya bersyukur Kepada Tuhan Sekarang banyak Memerintah Raja Presiden Sombong Sekali Sudara-sudara Satu hari Kerajaan Tuhan akan Roboh Pemerintah Akan Jatuh Kepresidenan Akan Menjadi Hancur Dan Tuhan Tetap Menjadi Raja Di atas Kerajaan Yesus adalah Orang pertama Di dunia Mengatakan Engkau lah Yang mempunyai Kerajaan Kuasa Dan kemuliaan Sampai Selama Lampanya Untuk menutup Doa Bapak kami Ingat You are the citizen Of the kingdom Of God You do not belong To this world You do not belong To the country On earth You belong To the heavenly kingdom Orang Kristen ingat Saya di dunia Hanya jadi tamu Raja saya Bukan Presiden Raja saya Bukan Kerajaan dunia Raja saya Yang pernah dipaku Di atas Kayu salib Yang pernah mati Mengalirkan darah Dan dikutuk Dan digantung Dan akhirnya bangkit lagi Di dalam Wahyu Fasa 1 Ayat 18 Yesus berkata I Ever Tied And now I live And I will Live Forever and ever Saya pertama kali Dengar Ayat Dulu saya Takut sekali Dan saya bersyukur Yang pernah mati Adalah Kristus yang bangkit Kembali Yang pernah Hidup Adalah Raja-Raja Semua mati Tidak pernah bangkit lagi Buat apa Saya takut manusia Buat apa Saya takut Kuasa Yang mengandai Keraja Kalau boleh Tuhan Jadikan saya Orang mati Syahid Kalau Tuhan Ijinkan Saya mau Rela mengabar Injil Sampai dibunuh Oleh orang Saya Kadang-kadang Sampai hari ini Menyesal Kurang berani Berkotbah Meskipun Di antara pendeta Saya adalah Orang yang Paling berani Berkotbah Yesus mati Untuk seluruh dunia Semua tepuk tangan Dengan suara keras Saya berkata Dia yang mati Dan bangkit Akan menjadi Raja Di atas Segala Raja Dan dia berkata The kingdom Is yours The power Is yours And the glory Is yours Forever And ever Mari kita orang Kristen Hidup di dalam negara dunia ini Ingat rohani kita Hidup di dalam kerajaan Tuhan Allah Among these two kingdoms Always in conflict Kerajaan dunia Sama kerajaan Allah Selalu konflik Kita di tengah-tengah Terjepit Jangan lupa Give glory to him only Make his name be hallowed Be glorified in our life His kingdom Will come again Di dalam dunia Yang akan Punah Akan Musnah Akan lenyap Tuhan berkata Barang siapa Yang menjalankan Kehena Allah Kekal Selama lamanya For yours Is a kingdom Power And glory And for me I will be brought into the glory Together Living with you In eternity To enjoy Your kingdom Your power And your glory Mari kita setiakan Tuhan Sehingga pada hari Terakhir Kita berbagian Di dalam kerajaan Berbagian Di dalam kuasanya Berbagian Di dalam kemuliaannya Sampai Selama lamanya Alkitab berkata Jikalau kita mati Beserta dia Kita bangkit Beserta dia Kita akan Duduk di atas Tatah Beserta dia Untuk menghakimi Seluruh dunia Dan menghakimi Iblis Betapa mulia Adanya orang Kristen Berapa besar Ada janjinya Tuhan We are not Living Temporarily On this earth only Kita bukan hanya Hidup di dunia Sementara ini saja Kita akan hidup Beserta Dengan Tuhan Di tatanya Untuk menjadi Penghakim Seluruh Alam Semesta Tuhan memberkati kita Sekarang saya Berhenti Konba Mengenai Doa Bapak kami Mari kita berdoa Mari kita Tunduk kepala Kita berdoa Ya Silahkan Dokter Benjamin Inten Naik ke atas Berdoa Untuk kita Masing-masing Mari kita Semua berdiri Kita masuk Di dalam doa Semua berdiri Kita masuk Di dalam doa Bapak yang di surga Kami mengucap syukur Untuk pengajaran Doa Bapak kami Yang begitu Agung Yang diajarkan Oleh anakmu Tuhan kami Yesus Kristus Dia yang telah Mati Di atas Kayu salib Sehingga kami Boleh menjadi Anak-anak Allah Alar kudus yang telah Dimateraikan Di dalam hati kami Sehingga kami Boleh memanggil Allah sebagai Bapak Berikan ketaatan Kepada kami Ya Tuhan Tolong kami Untuk melaksanakan Kehendak Bapak Di tengah-tengah Dunia ini Tuhan Engkau Tolong kami Untuk hidup Kudus Seperti Tuhan Yang adalah Kudus Ampunilah kami Ya Tuhan Yang telah Mendukakan Hati Roh Kudus Ampuni kami Ya Tuhan Jika kami Telah melanggar Kekudusan Tuhan Hidup kami Adalah hidup Bagi Kemuliaan Tuhan Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami Panjatkan Doa kami Kepada Bapak yang Di surga Amin Doa kami Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!